Intro 4 hari menjelang Imlek pengrajin kue keranjang di desa Gintung Kerta Kecamatan Klari Kabupaten Kawang Banjir Pesanan, para pemesan meningkat hingga 20 persen dibanding tahun lalu, biasanya pengrajin membuat kue keranjang mencapai hingga 60 ton dalam satu musim, kini pengrajin memproduksi hingga 70 ton dalam satu musim, bahkan sebagian pemesan masih terus berdatangan hingga perayaan Kep Gomeh. Menurut pengrajin, kue keranjang buatannya dibuat dengan bahan-bahan alami dan dikukus selama 12 jam di atas api yang membara, pengrajin kue keranjang ini turun-temurun sejak tahun 1970 dan dibuat secara tradisional, dan mempekerjakan 45 karyawan untuk memenuhi pemesan, para pemesan kue keranjang datang dari berbagai daerah dan kota di Indonesia, bahkan para pemesan datang dari luar negeri seperti Singapura, Amerika, China, Hongkong bahkan ke Arab Saudi, untuk harga sendiri mengalami kenaikan akibat harga bahan bakunya juga mengalami kenaikan, saat ini dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya, dibanding tahun lalu dengan harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Setelah pandemi ini kita ada peningkatan, sampai kita juga ya overproduksi ya, jangan gak sabuk lagi untuk dalam pemenuhan untuk perpintaan, Udah berapa lama sih produksi kue keranjang ini? Kue keranjang ini produksi saya sudah akatan generasi kedua, dan dimulai dari ibu saya dari tahun 1970. Artinya sudah 50 tahun ya? Iya. Dan pengaruh gak kemarin itu pada saat ada COVID? COVID kebetulan memang awal-awal pengaruh, tapi belakangannya itu tidak ada pengaruh. Malahan banyak, pemintaannya makin banyak. Kalau saat ini berapa ton produksi? Produksi untuk sampai ini, kalau sampai terakhir ini ya kurang lebih sampai sama yang seperti yang kemarin sih, malah lebih meningkat sekarang itu. Berapa ton? Kurang lebih bisa sampai 60-70 ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman melaporkan. Terima kasih.